Alas Purwo Taman nasional yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki beberapa misteri dan fakta di dalamnya. Apa saja misteri dan fakta mengenai Alas Purwo? Berikut informasinya. Misteri tentang orang yang bisa masuk tapi tidak bisa keluar Banyak sekali cerita yang beredar mengenai Alas Purwo, terutama mengenai orang-orang yang tidak bisa keluar setelah masuk ke Alas Purwo. Kepercayaan mengenai jinjin yang berkumpul di Alas Purwo ini membuat cerita mistis tersendiri. Bagi orang yang berkunjung ke tempat ini dengan membawa niat buruk dan juga berperilaku tidak sopan, maka orang itu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tempatnya belajar ilmu gaib Alas Purwo sering digunakan sebagai tempat untuk belajar ilmu-ilmu hitam gaib. Banyak orang yang pergi ke Alas Purwo untuk memperoleh ilmu hitam dan kekuatan dengan cara bertapa. Rumor katanya setelah ada orang yang baru selesai belajar atau bertapa di Alas Purwo, mereka akan sakti mandraguna. Tempat Bung Karno Bersemedi Alas Purwo sering disandingkan dengan cerita mengenai tempat persemedian Bung Karno. Sosok yang dikenal sebagai bapak proklamator itu dirumorkan pernah bertapa di Alas Purwo. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Soekarno sering datang ke Alas Purwo demi mendapatkan wangsa. Dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Soekarno sedang melakukan kontak dengan penguasa pantai laut selatan. Nyi Roro Kidul Soekarno yang melakukan kontak dengan Nyi Roro Kidul bertujuan untuk mendapatkan kejayaan. Namun cerita mengenai Soekarno ini masih menjadi misteri dan kisah rakyat, karena tidak pernah ada bukti-bukti yang nyata. Menjadi Kerajaan Jin Terbesar Menurut cerita yang berkembang, konon katanya Alas Purwo ini adalah kerajaan jin terbesar di Indonesia. Bagi orang-orang yang memiliki mata batin yang terbuka, mereka melihat Alas Purwo sebagai tempat kerajaan jin berdiri. Cerita ini sudah melekat dan menjadi kisah misteri dari Alas Purwo. Alas Purwo Memiliki Puluhan Goa Di dalamnya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Alas Purwo memiliki setidaknya 40 goa. Ada yang mengatakan jika di dalam setiap goa terdapat penghuni. Ada penghuni yang kasat mata. Ada juga penghuni yang tidak kasat mata. Banyak orang yang ke goa di Alas Purwo hanya untuk bertapa atau mengasah ilmu hitam gaib. Mungkin Alas Purwo sudah ada ratusan tahun yang lalu. Namun kisah-kisah mistisnya tidak bisa hilang. Itulah 5 misteri dan fakta menarik Alas Purwo Banyuwangi. Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.